Film dokumenter berjudul Dirty Vote, karya Dandi Laksono mengklaim ungkap desain kecurangan pemilu 2024. Salah satu narasi tajam yang ditekankan adalah berharap siapapun yang menonton bisa menjadikan film ini sebagai landasan penghukuman. Rumah produksi Watchdog, kembali curi perhatian publik. Dengan rilisa film dokumenter Dirty Vote pada pasat tenang pemilu. Film yang disutradarai Dandi Dwi Laksono itu berisi dugaan tentang kecurangan pemilu 2024. Pemilu sebentar lagi akan dimulai pemilu presiden dan pemilu legislatif. Khusus pemilu presiden, pertanyaan paling menariknya untuk tahun 2024 adalah apakah pemilu 2024 presiden akan satu putaran? Film ini berisikan pernyataan dari tiga pakar hukum yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mokhtar, dan Ferry Amsar yang menjelaskan terkait dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Dalam penunjukan penjabat bupati dan wali kota, kewenangannya di menteri dalam negeri yang kemudian mendapat restu dari presiden. Berbagai instrumen kekuasaan diduga sengaja digunakan untuk memenangkan pemilu salah satu paslot, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Atau bantuan sosial dibagi-bagikan. Kita bisa lihat di sini statistiknya mulai 2014 sampai 2024 supaya kita bisa melihat tahun demi tahun dan Anda juga bisa melihat bagaimana di setiap pemilu yang warnanya abu-abu, dia akan mendadak melonjak. Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran menanggapi perilisan film Gear Default. Wakil Ketua TKL Prabowo Gibran, Habibu Rohman mengatakan, film tersebut justru berisi fitnah dan sembarkan narasi kebencian. Bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang pernah ada fitnah, narasi kebencian yang sangat asuntif dan sangat tidak ilmiah. Jadi saya pikir ya, memang film ini selainnya didesain untuk dilucurkan di masa tenang ini ya. Ya, karena cara-cara yang fair untuk bertanggung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan. Sementara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mengapresiasi peluncuran film dokumenter Dear Default yang mengungkap desain potensi kecurangan pemilu 2024. Film berdurasi hampir dua jam tersebut, dinilai berisi pendidikan politik yang bagus untuk disaksikan masyarakat Indonesia. Dengan segala respek saya harus mengatakan saya berbeda pendapat ya, tidak setuju dengan apa yang dikatakan Rasadol Habib ya, karena itu tidak mencerminkan apa yang dirasakan oleh publik ya, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kritik dan apa ya, protes terhadap politisasi bansus itu kan sudah di mana-mana. Karena terhadap intimidasi yang dilakukan, langsung atau tidak langsung, itu sudah di mana-mana. Jadi film ini menurut saya pendidikan politik yang sangat bagus. Wakil Presiden RI ke-10 Yusuf Kala menanggapi film dokumenter Dear Default yang viral. Menurutnya film yang bercerita tentang kecurangan pemilu tersebut baru ungkap sedikit saja dari realita yang terjadi. Film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada diwasa ini. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25 persen. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian, bagaimana bangsa diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya, yang jauh lebih banyak. Mungkin susahannya lebih sopan lah. Film yang di-upload tanggal 11 Februari ini telah ditonton lebih dari 6,5 juta kali di dua channel yang berbeda, yakni Dear Default dan PSHK Indonesia. Rizky Rizky Rizkyan Sorry, Ren Dianto melaporkan untuk NET.